Intro Pengacara Bria Dirje laporkan sejumlah pihak baru Momentum merebut Polri dari tangan mafia Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Agar kami dapat menyajikan berita-berita terupdate setiap harinya Pengacara keluarga Brigadir Jehoa Kamarudin Simajun tak akan kembali melaporkan sejumlah pihak Dan berharap dijadikan tersangka dalam pusaran kasus kematian Joshua Kamarudin melaporkan sejumlah pihak dan menilai hal tersebut jadi momentum bersih-bersih Polri Semua itu harus dijadikan tersangka supaya ini momen yang sangat penting untuk memperbaiki Polri Dan merebut Polri dari tangan mafia Ucap Kamarudin dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV Sabtu 20 Agustus 2022 Pihak yang akan dilaporkan mulai dari rangkaian pembunuhan Joshua Hingga pihak-pihak yang ikut mengaburkan fakta kematian Joshua Semua pasti kami laporkan Segera minggu depan masih ada 4 laporan tindak didana Ditambah satu perbuatan melawan hukum Ucap Kamarudin Mulai daripada mereka membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan maupun atas nama Putri Maupun atas nama Briptu yang membuat laporan Pihak-pihak yang dinilai ikut dalam menyuarakan cerita bohong dari pihak kepolisian juga diminta Kamarudin untuk dijadikan tersangka Mantan Kapolres Jakarta Selatan yang membantu cerita palsu Terus dilanjutkan Beni Mamoto Ketua Harian Kompolnas Selanjutnya